Alhum Abi Hodang pernah ngomong Dosate napakan Ayat napakan dosate Kade Di antara dampak dosate Satu sesuat rejeki Usaha narajin Bisnisnya banyak Kantornya di diri gitu Susah wajib Gelarnya banyak Sampai S1, S2, S3, S40 TWS Samsung Samsung baru nyampe S10 Ini sudah S27 Gelarnya banyak Ini nyampecacat Kita seletai Terlalu banyak berdasar Dua Susah dikobuli doang Siapa contohnya Belajar-belajar kurang doang Kudau diingat doangnya sewa Tandanya Dampak dosa Masih terlalu kental Di jadwal kita Nomor kati Nomor kati Berat diajakan soleh Heseh diajakan Ibadah Padahal pengen jadi orang soleh Udah dari dulu Udah dari dulu Masa Allah Kalau kita gak pernah berbuat dosa Mungkin dari dulu kita Suka jadi Al-Mamah Mamah Bu ya Gijal Kenapa? Setiap orang Pasti pengen Soleh Setiap orang Pasti pengen Berakhlak Tandanya dosa Masih berdampak di tubuh kita Makanya Dari dosa Jauhkan Dosa yang ada Dihilangkan Dampak atau Tampak-tampak dosa Supaya Dihilangkan juga Allahumma Baini Wabainah Khotoyaya Kamabat Bainal Masri Wal Maghrib Kini Min Khotoyaya Kamayuna Kotabul Abiyadu Minan Dan Allahumma Kisilni Min Khotoyaya Bilmahi Wasal Jual Baru Ada dosa Yang akan datang Ada dosa Yang sudah Membel di tubuh Ada lagi Dampak Atau bekas Dari Dosa Mudah-mudahan Orangma Sati Loh Nage Teh Ayah Bet